github.com.mqtt.js kita akan gunakan library ini kembali dan teman-teman gunakan yang mqtt.js nya jika teman-teman menggunakan walkway untuk simulasinya kita tidak bisa melakukan menambahkan library-nya itu lewat upload file karena harus berbayar nantinya tapi teman-teman bisa menambahkan library-nya itu sorry, lewat upload library dia harus berbayar, join the club teman-teman untuk meng-install library-nya bisa cari di library manager tetapi ada kasus di mana library manager tidak menyediakan library yang kita butuhkan oleh karena itu kita tinggal buka saja source code dari mqtt.js nya kemudian teman-teman masuk ke source dari library-nya di mqtt.js ini oh sorry, pubsup client seharusnya untuk Arduino ya yang mqtt.js nya untuk Node.js ini oke, github, pubsup client jadi teman-teman masuk ke laman github nya kemudian disitu ada folder src ini library-nya ada folder src kemudian disitu ada pubsup client.cpp dan pubsup client.edge teman-teman copy isinya dan buat file baru jadi klik disini new file kemudian beri nama pubsup client.cpp seperti itu nanti isi .cpp nya copy paste dari .cpp yang ini jadi teman-teman ini copy copy semua kemudian paste di walkway nya dengan begitu kita tidak perlu menjadi klub walkway klub berbayarnya untuk menginstall library yang kita upload jadi sekali lagi kalau teman-teman masuk ke library manager kemudian menambahkan library dengan cara upload library dia perlu akun klub walkway klub member dan itu berbayar oke kita kembali lagi teman-teman silahkan buka example nya example nya ada di file example jadi buka di github nya kemudian disitu ada examples dan teman-teman gunakan mqtt isp 8266 teman-teman bisa copy untuk file ini semuanya di copy kemudian paste di walkway dan di walkway itu tidak ada board isp8266 adanya board isp32 jadi perlu ada kode program yang diganti perlu ada library yang diganti teman-teman cukup ganti yang tadinya isp8266 wifi teman-teman hapus isp8266 nya jadi disisakan wifi.edge nya saja jadi perbedaan library nya hanya disitu untuk menggunakan library wifi di isp32 cukup wifi.edge untuk menggunakan library wifi di isp8266 kita perlu isp8266 wifi.edge seperti itu kemudian ssd nya kita gunakan walkway usp3266 password nya kita kosongkan dan server nya kita sesuaikan dengan server yang akan kita gunakan di dashboard nya oke kita sekarang buat dulu proyeknya sebelumnya kita sudah punya satu proyek yaitu latihan di proyek latihan ini saya sudah set public jadi teman-teman nanti bisa buka di dashboard .nusabot.com slash adamdamara slash latihan dengan L besar kita menggunakan brokernya emqx jadi teman-teman yang diisi disini nanti broker.emqx.io sesuaikan dengan proyeknya dan oke cukup untuk atur proyeknya kita masuk ke proyek latihannya kasus disini kita ingin membaca sensor analog terlebih dahulu katakanlah kita menggunakan potensiometer jadi nanti data dari potensiometer nya hanya akan dikirim ke dashboard ketika ada perubahan data saja dan teman-teman juga nanti bisa menampilkan datanya di tempat lain mungkin di workshop selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana caranya membuat aplikasi mobile menggunakan codular ataupun MIT App Inventor yang datanya ini diintegrasikan dengan dashboard jadi teman-teman bisa membuat aplikasi mobile nya sendiri oke kita juga sudah punya satu halaman halaman 1 di halaman 1 ini teman-teman bisa menambahkan widget dan ini adalah topiknya Nusa buat latihan teman-teman copy bagian sini nanti teman-teman bisa isikan di subscribe nya sebentar di mana dia subscribe nya oh ini tidak ada subscribe nya saya copy ulang sebentar saya copy ulang tadi hanya publish saja paste oke saya ulangi dari mulai wifi library wifi nya sp8266 dihapus sisakan wifi.h kemudian tab sub client.h nya teman-teman jadikan petik karena kita menggunakan file yang kita buat sendiri tadi cpp dan edge ini seperti itu komentar nya kita hapus biar mudah ssid nya kita isi dengan magwee guys magwee guys seperti itu password nya kosong kan dan untuk server nya broker.tmqx.io seperti itu oke kita hanya akan melakukan publish dulu ya tapi biarkan saja ada subscribe nya karena nanti kita akan gunakan subscribe nya juga jadi client.subscribe nya ini diambil dari sini teman-teman copy dan teman-teman paste info sedikit Musabot sudah membuat library untuk Arduino IDE untuk terkoneksi dengan dashboard jadi library tersebut khusus untuk dashboard tetapi untuk saat ini library tersebut belum bisa digunakan jadi belum bisa Musabot publikasikan secara luas library nya dan di library tersebut teman-teman akan lebih dipermudah mengenai cara mengirim dan menerima data dari dashboard nya dan ke dashboard nya walaupun sebenarnya tetap dengan konsep publish dan subscribe tetapi dalam library nya teman-teman tidak dipusingkan dengan berbagai macam kode program seperti reconnect kemudian wifi setup bagian ini wifi setup teman-teman tidak perlu dipusingkan dengan itu nantinya dan di dashboard juga nanti ada fitur project ID project authentication project dimana setiap project ini teman-teman mendapatkan kode autentikasi nanti kode autentikasi nya itu dipaste ke dalam kode program nya dan nanti kita akan membuat video sendiri ataupun dijadikan workshop tentang bagaimana cara menggunakan library tersebut oke saya lanjut lagi kita sudah mengatur mqtt server nya dan kita juga sudah mengatur untuk subscribe nya walaupun sebenarnya subscribe nya kita tidak gunakan dulu untuk sekarang yang akan kita gunakan hanya di bagian publish nya saja yaitu di publish mana dia publish oh di bawah ya di client.publish nya saja seperti itu oke hello word nya kita hapus cukup msg nya saja di bagian atas juga cukup sepertinya ya oke sekarang kita tambahkan potensiometer atau sensor apapun setelah teman-teman disini saya akan menggunakan potensiometer untuk sensor nya datanya saya akan hubungkan ke pin gpio34 kemudian untuk vcc nya tentu saja saya hubungkan ke 3 volt ataupun volt input volt input ini nanti berhubungan langsung dengan usb jadi ketika usb nya dengan tegangan 5 volt maka volt input nya pun nanti mengeluarkan tegangan 5 volt saya hubungkan dulu ke 3 volt 3,3 volt ground nya tentu saja ke ground seperti itu dan nanti kita akan mengatur nilai potensiometer nya sekarang kita kembali lagi ke platform nya kita tambahkan widget baru untuk menampilkan data potensiometer kita akan gunakan kotak saja kemudian urutan pertama musabot latihan pot seperti itu yang di subscribe oleh project nya oleh widget nya unitnya tidak ada kita kosongkan warnanya teman-teman bisa ganti dan buat widget oke kita sudah punya satu widget untuk potensiometer sekarang kita buka dashboard.musabot.com slash username slash nama project dan kita buka page yang tadi sudah dibuat halaman satu kemudian teman-teman bisa lihat disitu ada data potensiometer data potensiometer ini nanti kita akan subscribe dari nusabot latihan pot seperti itu artinya nanti yang dipublish data yang dipublishnya itu client.publish nusabot latihan slash pot jadi seperti itu nanti data yang dipublishnya imsg ini adalah message dari potensiometernya dan teman-teman di bagian setupnya pin mode perlu kita inisialisasi dulu potensiometer ada di pin nomor 34 tadi ya pin mode 34 sebagai input seperti itu dan teman-teman tidak memerlukan milis seperti itu oke selanjutnya kita bikin buat dulu buat dulu untuk variabelnya variabel yang menyimpan data potensiometer kita akan gunakan variabelnya buat di atas integer value sudah ada di sini value ini nanti akan kita gunakan sebagai variable untuk menyimpan data dari potensiometernya jadi teman-teman di bagian loopnya value sama dengan analog read kemudian nomor pinnya yaitu 34 cpio 34 dan selanjutnya kita lakukan konversi dari integer ke karakter jadi teman-teman untuk melakukan konversinya itu bisa gunakan fungsi sprintf dari integer ke karakter karena data dari potensiometer ini adalah tipe datanya integer analog read itu tipe datanya nanti integer yang keluar karena itu kita harus konversi dulu agar dapat dikirim ke brokernya jadi setiap data yang dipublish ataupun data yang disubscribe itu bentuknya karakter array dan teman-teman perlu melakukan konversi terlebih dahulu agar dapat melakukan pengolahan data tersebut oke selanjutnya kalau kode programnya cuma seperti ini saja maka sebenarnya sudah bisa datanya dipublish tetapi dipublishnya itu secara terus-menerus dipublish lagi dipublish lagi tanpa ada jeda makanya biasanya kita gunakan delay di bawahnya misalnya delaynya 500 artinya 0,5 detik sekali dikirim datanya tetapi ini pun tetap tidak efisien yang harus kita publish datanya adalah hanya pada saat terjadi perubahan data saja caranya pertama teman-teman buat satu variable untuk menyimpan data yang lamanya saya akan buat variable integer less data dan less data ini nanti akan menyimpan data dari potentiometer data yang lamanya kita scroll lagi ke bawah less data sama dengan value jadi pertama kali dieksekusi kode programnya variable value ini akan membaca nilai dari potentiometer kemudian setelah itu nilai dari potentiometernya akan disimpan di variable less data katakanlah potentiometer sekarang datanya 50 kemudian disimpan 50 tersebut di dalam less data kemudian potentiometer membaca lagi datanya 50 lagi disimpan lagi di less data potentiometer membaca lagi 60 sekarang disimpan lagi di less data seperti itu 60 nya nah setelah ini kita melakukan perbandingan jika less data itu sama dengan value kalau datanya sama maka kita tidak lakukan apa-apa tapi kalau datanya beda kita lakukan publish untuk melakukan konversinya ini harusnya dihapus ya kurungnya kita gunakan simbol not kandasru artinya kebalikannya yang tadinya sama dengan menjadi bukan sama dengan atau teman-teman juga bisa gunakan disini yang tadinya false jadi true sekarang sama dengan tidak sama dengan hasilnya nanti sama saja oke jika tidak sama value-nya jika false maka lakukan publish seperti itu tapi jika sama maka kode program ini tidak akan dieksekusi sebenarnya cukup seperti itu kita bisa langsung mulai start dan kita cek dulu nusabot latihan pod untuk jetnya nusabot latihan pod seperti itu dan kita coba start oke connecting kita tunggu oke connected to mqtt kita coba lihat datanya dulu di dashboard kalau benar untuk topiknya seharusnya datanya sudah masuk kita coba putar oke seperti ini datanya belum masuk saya coba close dulu ya boleh muka lagi kalau belum masuk nanti kita cari tahu apa penyebabnya connected lagi kalau di simulation kadang-kadang memang koneksinya terputus nyambung lagi terputus nyambung lagi sehingga menyebabkan datanya itu akan sulit dikirim dan sulit diterima kita coba ifnya dihapus dulu agar datanya bisa dikirim secara terus menerus agar kita tahu datanya sebenarnya ifnya sebenarnya berpengaruh atau tidak selamat menikmati saya tambahkan kode program serial println di reconnect agar kita tahu apakah koneksinya terputus atau tidak jadi kita bisa melihat ketika terputus maka tentu saja datanya tidak bisa tampil di dashboard Oke connecting to Wi-Fi nya kita tunggu dulu sampai terhubung bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung post di grup ya Oke connected seharusnya bisa langsung di-publish datanya ya datanya masuk dan pada saat stay di sini potentiometernya maka data tidak akan di-publish dia diem tidak akan melakukan publish data kita akan coba menambahkan pesan dan kembalikan if nya tadi if less data sama dengan value dan kita gunakan node agar kita tahu datanya dikirim atau tidak ketika terjadi perubahan oke kita ulang oh less data ada yang tipe less data teman-teman bisa menerapkannya di bagian microcontrollernya atau di bagian saat penyimpanan ke database nya sesuai dengan dengan kebutuhan tetapi sangat direkomendasikan di bagian microcontrollernya karena nanti berpengaruh terhadap resource bandwidth baterai dan proses tapi teman-teman ketika menerapkan metode ini di bagian database nya microcontrollernya tetap akan mengirim data secara terus menerus oke mungkin ada kesalahan di sini saya pindahkan dulu less datanya ke bagian sini ya dia terputus lagi dan mungkin di atasnya juga kita bisa tambahkan less datanya sama dengan 0 misalnya jadi tidak kosong saat dilakukan perbandingan pertama kali bukan hanya di protokol MQTT jadi teman-teman juga bisa menerapkan ini di platform-platform lain bahkan di cara-cara lain misalkan teman-teman membuat sebuah proyek yang menggunakan database lewat web server dari ISP8266 atau ISP32 nya dimana nanti data dari ISP8266 nya langsung disimpan ke database lewat PHP dan data yang disimpan di database nya itu kan pasti setiap sekian detik sekali disimpan nah teman-teman bisa menggunakan cara ini nanti data yang disimpannya itu bukan setiap sekian detik sekali tetapi hanya pada saat terjadi perubahan data saja oke dia sudah connected tapi tidak mau masuk tapi saya gunakan else saya coba kembali menghubungkan ulang menghubungkan ulang terima kasih terima kasih silakan teman-teman yang punya pertanyaan atau ingin ada sesuatu yang didiskusikan di luar materi workshop hari ini juga tidak masalah karena workshop hari ini sebenarnya materi tidak banyak jadi mungkin ada banyak waktu oke data tidak dikirim karena hasilnya sama saya tidak tahu di bagian simulator ini apakah ketika di slide itu langsung di update datanya atau tidak karena karena baik menggunakan node dia selalu masuk ke data tidak dikirim tetapi kalau teman-teman menggunakan real device potensiometer ini datanya memang langsung dibaca pada saat potensiometernya yang berubah posisi nah disini saya tidak tahu pada saat dilepas kursornya dia baru berubah posisi ataupun sebaliknya teman-teman juga bisa tambahkan dengan delay oke ada pertanyaan disini perbedaan if not less data sama dengan value dengan if less data tidak sama dengan value mungkin saya coba jelaskan ya di bawah saja kita gunakan if less data value perbandingannya sama dengan ya kalau kita gunakan tanda serunya disini ini artinya tidak sama dengan tapi kalau kita kita gunakan tanda serunya disini artinya kita membalik yang tadinya true menjadi false walaupun sebenarnya hasilnya sama nantinya true dan falsenya tetapi logiknya berbeda ketika kita ketika kita gunakan logik kebalikan seperti ini kita juga bisa mengganti sama dengannya misalnya lebih besar atau lebih kecil katakan katakanlah less data katakanlah nilainya 50 kemudian kemudian value nya nilainya 50 dan kita menggunakan sama dengan 2 kali hasilnya ini adalah kalau kita tidak menggunakan tanda seru ya hasilnya hasilnya adalah true karena betul 50 itu sama dengan 50 hasilnya adalah true tapi kalau kita gunakan tanda seru disini ini hasilnya adalah false dan kalau kita gunakan tanda serunya disini ini hasilnya juga false karena 50 seharusnya sama dengan 50 nah sekarang kita gunakan perbandingan yang lebih besar dari 50 tidak sama dengan 50 apakah lebih besar dari 50 hasilnya false 50 tidak lebih besar dari 50 hasilnya adalah sama 50 ya sama dengan 50 tapi kalau kita gunakan tanda seru seperti ini hasilnya true 50 lebih besar dari 50 ya itu false tetapi ada tanda seru dibalik yang jadi false tadinya false kita balik menjadi true seperti itu kalau nilainya true maka data disini kode program yang disini akan di eksekusi jadi perbedaannya disitu penggunaan tanda serunya oke kita coba lagi last datanya kita gunakan tidak sama dengan seperti itu last data tidak sama dengan value kita coba ya ini selalu data tidak digirim ya oke ada usul disini untuk workshopnya sesekali menggunakan micropython kita coba cari dulu untuk library micropython nya di mqtt.org karena saya tidak tahu ya di micropython ada library nya tidak maksudnya library yang terus diperbarui kalau library lama saya yakin ada ada micropython mqtt oke bisa teman-teman gunakan nanti micropython mqtt ya mungkin bisa kita masukkan nanti di workshop-workshop selanjutnya ya menggunakan micropython di mqtt ini karena konsepnya sama saja baik menggunakan micropython maupun bahasa yang lain oke terputus data dikirim karena nilainya berbeda ketika datanya ketika nilainya tidak berbeda maka datanya tidak dikirim artinya stay disini potensiometernya data tidak dikirim masih stay lagi 1 detik kemudian data tidak dikirim tapi kalau kita ubah nilainya 1 detik kemudian seharusnya datanya dikirim seperti itu dan teman-teman nanti yang data di dashboardnya hanya data yang berubah saja jadi dikirimnya hanya sekali selanjutnya tidak dikirim selanjutnya tidak dikirim seperti itu kita ubah lagi nilainya menjadi data dikirim oke jadi teman-teman bisa gunakan pengkondisian if seperti ini saya ulangi teman-teman buat dulu variable baru untuk menyimpan data lama dari potensiometernya kemudian lakukan perbandingan apakah data lamanya itu sama dengan data lamanya itu apakah sama dengan data yang baru jika tidak sama maka lakukan publish tapi jika sama maka jangan lakukan publish sorry jika sama maka jangan lakukan publish kebalik ya jika tidak sama maka lakukan publish seperti itu oke ada pertanyaan lagi disini bisa set menggunakan short IDE ya sebenarnya bisa diset menggunakan short IDE dengan logik yang sama menggunakan if juga nantinya dan di short IDE sebenarnya bahkan kita tidak perlu melakukan kode program seperti ini tinggal klik drag klik drag saja teman-teman bisa melihat kembali workshop di hari kedua ya ya hari kedua kita membahas bagaimana caranya melakukan publish dan subscribe menggunakan short IDE nah saat ini nusabot juga baru membuat library untuk dashboardnya sebatas di arduino IDE nanti kedepannya juga nusabot membuat library untuk short IDE nya library khusus untuk dashboard di short IDE oke mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman kalau kita menggunakan Node.js seperti workshop sebelumnya ya untuk menyimpan data ke database maka data yang disimpannya nanti ya sama seperti data yang tampil di dashboardnya hanya data yang terbaru saja yang disimpan jadi pada saat posisi data tidak dikirim dia ISP nya ini tidak akan mengirimkan tidak akan menghabiskan bandwidth karena data yang dikirimnya hanya bukan data yang dikirim ya bandwidth yang dipakainya hanya berupa pengecekan apakah masih terhubung atau tidak masih terhubung dengan broker atau tidak seperti itu oke karena materi hari ini memang sedikit hanya perbandingan menggunakan value saja saya bisa tunggu teman-teman yang mengajukan pertanyaan ataupun ingin mendiskusikan topik lain boleh sambil menunggu katakanlah kita mempunyai dua sensor disini kan baru hanya ada satu sensor yaitu potentiometer saja bagaimana kalau kita menggunakan dua sensor atau tiga sensor lebih seperti itu caranya teman-teman membuat variabelnya bertambah lagi less data potentiometer kemudian kemudian less data kelembaban misalnya less data temperatur jadi sesuaikan dengan jumlah sensor yang ingin teman-teman gunakan katakanlah disini kita menggunakan tiga sensor potentiometer kelembaban dan temperatur jadi nanti di pengkondisiannya teman-teman bisa tinggal copy paste saja biasanya kalau kita menggunakan library DHT11 atau DHT22 kita gunakan variabel T biasanya untuk menyimpan nilai temperaturnya biasanya seperti itu dan menyimpan nilai humidity menggunakan H di example biasanya seperti itu dan teman-teman yang lain juga yang menggunakan example pasti meniru seperti itu juga tinggal teman-teman gunakan if-nya saja ini if less data pot dan value ini untuk value potentiometer kemudian less data temperature berarti disininya T seperti itu satu lagi less data humidity berarti disininya H bagian else-nya juga teman-teman sebenarnya tidak perlu cukup if-nya saja tadi yang bagian else-nya hanya untuk saya gunakan di serial monitor saja agar tahu apakah datanya terkirim atau tidak seperti itu jadi nanti datanya data sensor yang dikirimnya hanya pada saat terjadi perubahan data saja oke ada pertanyaan disini berbeda topik oke tidak masalah ketika kita menggunakan broker broker emqx apakah langsung default keamanannya SSL atau kita set manual bergantung port yang kita gunakan disini menggunakan port 1883 kita buka broker broker micro python nya saya close dulu ya broker oke public mqtt5 broker kita lihat portnya sebenarnya di mqtt sendiri ini secara default memang sudah secure tapi kita bisa menambahkan sekuritasnya dengan port yang lain teman-teman bisa lihat disini tadi untuk TCP portnya di 1883 dan untuk yang TLS atau SSL nya menggunakan 8883 jadi teman-teman bisa mengganti portnya disitu nanti bisa teman-teman coba ketika menggunakan port yang ini maka koneksinya menggunakan SSL begitu juga untuk yang websocket teman-teman bisa menggunakan port yang 8084 seperti itu jadi defaultnya memang di port 1883 untuk brokernya oke ada pertanyaan lagi ini ketika koneksinya terputus perintah-perintah di bawahnya tetap tereksekusi bagaimana caranya oke untuk penggunaan di mqtt library pub sub client ini teman-teman bisa masuk ke example sorry for example kemudian masuk ke free connect non-blocking jadi ketika proses re-connect dia tidak akan melakukan blocking melainkan perintah-perintah di bawahnya akan tetap dieksekusi dan nanti ketika teman-teman menggunakan library dari nusabot library khusus untuk dashboard teman-teman tidak perlu melakukan kode program seperti ini untuk terkoneksi atau untuk mengeksekusi kode program di bawahnya pada saat re-connecting karena secara default di library tersebut ketika melakukan re-connecting kode program yang di bawahnya tetap akan tereksekusi oke saya jelaskan dulu tentang caranya bagaimana untuk mengeksekusi kode program pada saat re-connecting mungkin saya copy paste saja ya ke sini kalau teman-teman lihat yang di atas if client connected if client not connected ini untuk mengecek apakah ESP kita terhubung dengan broker atau tidak kalau tidak terhubung makanya dia ada tanda seru di depannya not if not connected nilainya false maka dia re-connect re-connectnya itu fungsinya ada di atas tadi tetapi jika teman-teman menggunakan yang non-blocking tadi menggunakan milis ketika tidak terhubung dia akan membuat sebuah variable dengan nama no variable no ini untuk menyimpan data milis walaupun sebenarnya teman-teman tidak perlu menggunakan variable ini melainkan bisa langsung milis seperti itu tapi untuk memperjelas ya disimpan dulu milisnya milis itu fungsi untuk mendapatkan sudah berapa lama ISP-nya ini nyala sudah berapa lama ISP ini nyala dalam satuan mili detik jadi fungsi milis adalah untuk itu katakanlah ISP-nya sudah menyala seribu mili detik maka variable no ini isinya adalah seribu nah last reconnect attempt ini nanti akan disimpan akan menyimpan data dari variable no caranya hampir sama seperti tadi seperti kita membuat kode program untuk mengirimkan data sensor hanya pada saat terjadi perubahan data saja caranya hampir sama dengan menyimpan data yang lamanya di variable lain ini pun sama menyimpan data milisnya di variable last reconnect attempt disini reconnectnya setiap 5 detik sekali jadi menggunakan milis ketika teman-teman menggunakan reconnectnya seperti ini maka kode program yang di bagian else ini akan di eksekusi jadi teman-teman cukup copy paste bagian sininya ini yang banyak tadi atau saya satu saja ya satu publish saja biar tidak bingung mulai dari client loop-nya ini kita masukkan ke else seperti itu jadi nanti kode program yang di bagian sini tetap akan dieksekusi atau teman-teman bisa menghilangkan not connected-nya bagian sini not connected-nya ini nanti teman-teman buat fungsi tersendiri di atas bahkan teman-teman juga bisa copy paste-nya untuk client loop-nya ini di bagian sini seperti itu bisa juga tapi kalau di sini teman-teman tidak saat terhubung kode program tersebut di eksekusi ketika ada publish maka programnya akan error cara lainnya teman-teman tidak menggunakan else else-nya dihapus seperti itu dan reconnect-nya tetap seperti ini jadi nantinya ketika masuk ke waktu yang sudah 5 detik maka dia akan lakukan reconnect tapi dengan tetap mengeksekusi kode program yang di bawahnya cara yang seperti ini lebih efisien dibanding cara yang else tadi jadi teman-teman bisa copy dari library yang non-blocking tadi reconnect setiap 5 detik sekali tentu saja teman-teman bisa ganti 5000-nya menjadi angka lain setiap berapa detik sekali jadi dia hanya reconnect-nya setiap 5 detik sekali ketika di detik ke-6 ternyata internet terhubung maka dia tidak akan lakukan reconnect tetapi reconnect-nya nanti di detik ke-10 seperti itu ada pertanyaan lain di 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 kita juga perlu set ada fitur port di saatnya untuk terhubung ke MQTT broker-nya jadi portnya ini memang diperlukan nanti karena setiap broker memiliki port yang berbeda tapi secara default nomor portnya di 1883 di mayoritas broker di beberapa broker memang portnya tidak menggunakan 1883 untuk port MQTT oke nanti mungkin teman-teman bisa coba ganti nomor portnya untuk terhubung ke protokol dengan security yang lain begitu juga ketika teman-teman menggunakan blink ya di blink juga ada penulisan port disitu ada yang menggunakan non SSL ada yang SSL yang SSL kalau tidak salah 94 sekian di blink itu blink yang lama tentu saja ya kalau blink yang baru saya belum tahu untuk penggantian nomor portnya apakah bisa atau tidak karena semua koneksinya masuk ke port yang sama selama ini kalau di blink yang lama kita bisa ganti nomor portnya karena disediakan 4 port seingat saya di blink yang lama itu 9443 kalau tidak salah untuk port yang SSL oke tidak ada pertanyaan lain jika tidak ada pertanyaan lain mungkin saya tutup ya untuk workshop hari ini sebenarnya masih ada waktu sekitar 10 menit tapi memang materinya hanya bagaimana cara mengirim data dari sensornya tanpa harus secara terus menerus melainkan cukup ketika ada perubahan data saja disini data tidak terkirim saya ubah posisinya di data terkirim oke kita akan lanjut lagi di hari Sabtu ya mungkin hari Sabtu oh iya tetap di jam yang sama untuk hari Sabtu tanggal 30 April ya tetap di jam sama jam 4 sampai dengan jam 5 waktu Indonesia Barat oke akhir kata saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya sambil menunggu waktu maghrib ya teman-teman bisa oprek-oprek teman-teman yang berada di waktu Indonesia bagian Barat dan mungkin saya ucapkan selamat berbuka untuk teman-teman yang berada di Indonesia bagian Tengah saya nggak tahu ya apakah sudah masuk waktu berbuka atau belum tapi sepertinya sebentar lagi dan selamat berbuka juga bagi teman-teman yang ada di waktu Indonesia bagian Timur terima kasih untuk teman-teman yang sudah MQTT workshop hari ini kita akan lanjutkan di workshop hari Sabtu dan nanti juga Nusabot akan usahakan untuk membuat workshop dengan menggunakan micropython ya koneksi MQTT nya dan juga ada workshop menggunakan membuat aplikasi menggunakan kodular untuk terhubung dengan dashboard baik kodular maupun MIT at inventor ataupun pangable oke terima kasih semuanya saya tutup workshop hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih